Hai ini begini Hai guys selamat pagi pagi ini aku mau ini guys ini ini rebung tuh ini gede banget terbunya eh ini bosku dikasih temennya Hai rencananya ini mau direbus aja terus dimakan dan sama mayonaise gitu biasanya itu direbus cuman karena ini terlalu besar terlalu gede biasanya kan gede segini nih seujung ini biasa yang direbus itu ini super rebung super terus malem bos cewekku nyuruh ini suruh dipotong-potong terus dibikin swan jadi dibikin rebung rebung asem gitu jadi rasanya enggak asem-asem kecet begitu nanti baru dimasak gitu ini aku mau ngerjain mau tak kupas dulu sebelum kita ngerjain biasa saya mau pakai celemek dulu guys biar bajunya nggak kotor Hai saya kalau masa lebih leluasa kalau pakai celemek guys kalau nggak pakai itu kayak kayak gimana ya jadi kerja itu kayak enggak enggak bebas gitu takut bajunya kecipratan minyak kena air gitu kalau pakai cermekan enak Ayo guys kita langsung eksekusi ini rebung kakek pula duduk disitu guys sengaja tak dudukin disini nggak di sofa karena kalau di sofa itu dia sebentar-sebentar gelempang rebungin sudah berapa begini udah duduk disitu aja aman jadi aku bisa lihat dia sambil kerja sambil bisa bisa lihat dia gitu jadi nggak bolak-balik sana ngecek gitu guys tidur dia tuh oke guys kita langsung ngerjain si rebung guys kita kupas rebungnya dulu biasanya kalau ngupas 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 rebung ini biasanya ini nih di gini ini keras guys ini ternyata keras apa namanya kulitnya tapi ini lagi soalnya keras takut sangat mampu buka di sini lagi hujan guys dari kemarin hujan terus katanya sih perkiraan cuaca tiga hari hujan daerah-daerah pintung itu banjir katanya ini karena beda dan bunya ya kurang kurang darimu guys lebih mudah dia dikupasnya biasanya masih kayak emang kayak begini sih cara ngepas rebung ini jadi di belah ininya di lah dulu kalau rebung panjang itu kan di tekan-tengkep dulu terus dililih-lilih dibuka pelangkuran kalau rebung ini emang kayak begini setauku sih mana aku enggak tahu kalau orang lain tapi setauku yang seperti ini kelihatannya gede ya ini enggak tahu isinya abone ol abone ol selamat menikmati begini guys mau kubuangin ini ini kulitnya dibuangin guys yang keras dibuangin aja tapi gak begitu keras juga nih ini gak keras guys ini gak keras guys ini keras jadi harus dibuangin agak keras percuma juga kalau gak dibuang nanti pas dimasak gak bisa dimakan kalau ini emang gak begitu ini yang penting bawah sini guys udah guys jadinya segini guys tuh kita cuci guys ini agak gatel kebungnya kita cuci bersih tinggal kita potong-potong gatel tanganku guys gatel lembongnya ini udah tak cuci bersih guys ini sekarang mau aku udah buatnya wow lalunya biu nih ini potongannya dimana ya gini kali ya jangan terlalu tebel juga tipis dia juga gak terlalu ini tipis kayaknya berdua lagi guys ini terlalu lebar berdua lagi ketiga kali ya oh kayak gini nih guys aku liat di itu uang tiga lagi aja nih ini terlalu lebar aja aku liat di itu Ini agak koh-koh, ini gimana memotongnya? selesai guys dapetnya segini nah ini mau dicuci bersih dulu selamat menikmati nah ini guys jadi ini udah selesai di cuci bersih ini di direndam selama 3 hari kata bosku pake air terus setiap harinya itu airnya diganti gitu sampe rebungnya ini asem kayaknya lebih dari 3 hari deh tapi kemarin bosku sih bilangnya 3 hari nanti kita liat hasilnya sehabis 3 hari ya guys jadi apa enggak ini oke guys sekian dulu video dari saya jangan lupa subscribe like dan komen ya kita membuat rebung asem swan 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 cu sun namanya ada sih yang jual di pasar gitu jadi asem-asem gitu kecuk gitu dimasaknya pake ceng yu tapi direndam dulu kalo mau masak itu direndam lama dicuci bersih terus direndam agak sekitar 15 menit lah biar asemnya gak hilang oke terima kasih sudah menonton channel saya jangan lupa subscribe like dan komen ya guys bye bye selamat pagi selamat pagi